Halo, perkenalkan saya Hesti Putri, saya adalah salah satu mahasiswa di salah satu universitas negeri yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu Universitas Negeri Makassar. Sebenarnya saya aslinya dari Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sekarang saya lagi mengikuti program magang bersertifikat yang diselenggarakan oleh Kemendikbut Ristek, dan saya diterima di Ruang Belajar Akil yang berada di Malang, Jawa Timur. Magang yang saya ikuti dilaksanakan secara offline dan ditempatkan di kantor Ruang Belajar Akil. Ini adalah keseharian saya ketika berangkat dan pulang kerja. Latar belakang mengikuti program magang merdeka di Ruang Belajar Akil tentunya melihat kesesuaian atau relevansi antara jurusan saya dan posisi yang dibuka oleh Ruang Belajar Akil, yaitu produksi modul pemanfaatan pustaka digital. Jadi, saya tertarik untuk membuat modul karena latar belakang jurusan saya Sastra Indonesia. Aktivitas yang dilaksanakan ketika pertama kali sampai di Malang setelah melakukan mobilisasi dari Makassar adalah mengikuti pembekalan teknis. Tujuannya untuk membekali mahasiswa, pengetahuan mengenai program dan layanan yang ada di RPA. Peningkatan kapasitas dan atau keterampilan yang dapat membantu peserta dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan penugasan atau divisi masing-masing. Tim produksi modul merupakan salah satu divisi produksi pustaka digital yang berada di kantor RPA. Proses pelaksanaan kerja saya sebagai tim produksi modul ialah yang pertama menganalisis kebutuhan masyarakat, kedua perencanaan dan persiapan, ketiga pelaksanaan produksi modul. Saya memproduksi modul PDF melalui Canva, modul Classroom, dan modul GoForms. Kami juga sebagai tim produksi pustaka digital melakukan rekrutmen relawan yang bersedia untuk membantu melakukan produksi pustaka termasuk membuat modul. Hal ini merupakan bentuk kerjasama satu grup. Selain melakukan produksi, saya juga mengikuti dan melaksanakan kegiatan pelayanan di RPA dan di masyarakat, seperti gelar baca, festival RIA, silaturahim literasi, kelas suka, dan lain sebagainya. Saya menjadi relawan teknis pada kegiatan tersebut, dan hal ini merupakan bentuk kerjasama lintas grup dengan tim lain yang ada di kantor. Pembelajaran yang saya dapatkan di sini dan yang paling saya rasakan ialah keterampilan digital skill saya meningkat, karena di RBA saya berkoordinasi melalui Google Workspace, seperti Google Chat, Google Calendar, Google Formulir, Google Classroom, Google Words, dan Spreadsheet. Tidak hanya itu, pembelajaran diri yang saya dapatkan yaitu manajemen waktu, manajemen aktivitas diri, juga kemampuan gagasan yang dituangkan dalam dokumen yang dikerjakan selama magang ini. Pembelajaran kelompok yang didapatkan ialah menyampaikan gagasan kepada orang lain, dan manajemen event atau kegiatan, serta berbagi ilmu dengan teman-teman di situs ruang belajar akil. Salah satu hal yang paling berkesan pada kegiatan magang kali ini ialah bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah atau pulau di Indonesia dengan latar jurusan dan kampus yang berbeda-beda. Tetapi bisa sedekat mungkin dengan mereka seperti sahabat dan saudara meskipun tak sedarah. Terima kasih Ruang Belajar Akil yang telah menyediakan wadah belajar untuk kami pemuda untuk melaksanakan pembelajaran yang bermakna. Dan semoga apa yang telah dilakukan oleh RBA bisa memberikan dampak baik bagi masyarakat.